Bukia anna rajulan minalmunhamikina pilpasadi mata pinawahil basrati Segenap bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah SWT Pada kesempatan malam hari ini Kita masih membicarakan tentang bagaimana Keistimewaan orang yang punya perhatian dengan anak-anak yatim Ini ada satu cerita Ada satu hikayat Bahwasannya ada seorang laki-laki Itu dia suka berbuat dosa dan maksiat Ini artinya almunhamikin pilpasadi begitu Jadi dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat Hari-hariannya selalu berbuat dosa dan berbuat maksiat Nah kemudian mata Orang ini mati Jadi orang yang taat mati Orang yang suka berbuat dosa juga mati Orang kaya mati Orang miskin mati Yang laki mati Yang perempuan mati Yang tua mati Yang muda mati Bakalan semuanya begitu bapak saudara Sehingga memang kita Di dalam menjalani kehidupan ini Kita mesti harus isik benar-benar Dengan kegiatan yang baik Karena akhir kehidupan kita Itu nanti akan ditutup dengan kematian Nah kalau udah mati Bukan begitu aja Kita wajib mempertanggungjawabkan Segala apa yang pernah kita lakukan Bukan berarti orang kalau mati Udah begitu aja habis Tapi setelah mati Ada lagi kehidupan Yang harus dipertanggungjawabkan Ini orang ini suka berbuat dosa Maksiat Hari-hariannya maksiat mulu Nah kemudian dia meninggal dunia Dimana? Pinawahil Basr Yaitu di sudut perkampungan kota Basr Jadi di satu kampung Dia mati Kampungnya nama Basr Jadi Basr ini satu nama kampung Maka ini perempuan istrinya Tidak menemukan orang yang mau membantunya Untuk membawa menggotong jenazahnya Karena ini orang hari-hariannya di kampungnya Selalu berbuat dosa Tiap hari berbuat maksiat Ketika dia meninggal dunia Tidak ada tuh orang-orang yang mau membantunya Untuk menggotong jenazahnya Sampai jenazahnya aja Tidak ada yang mau bawa Ya itu begitu Karena dilihat Orang ini suka berbuat maksiat Berbuat dosa Hari-hariannya Yaitu hanya berbuat dosa Dosa dan dosa Jadi pada saat meninggal dunia Istrinya bingung Ya Allah Bagaimana ini Ya yang gotong siapa Tidak ada satupun yang mau membantu Membawa jenazahnya Yang mau menggotong jenazahnya Alasannya kenapa Likas roti Piskihi Karena banyak Kepasikannya Karena banyak dosa-dosa Dan maksiatnya Dan manusia menjauh Menjauh daripada dia Jadi manusia tidak ada yang suka Jauh semuanya Sama dia Pas tak jarot Hamalin Lalu istrinya Sampai ngupain Orang yang mau nggotong Tuh Sampai yang mau nggotong jenazah suaminya itu Ya diupain Ya mesti pakai dibayar Dibayar Kan biasanya orang Kalau nggotong jenazah Tidak ada yang dibayar Ya Itu begitu Ini sekarang Karena tidak ada yang mau nggotong Tuh bapak ibu saudara Akhirnya Itu dia Harus Mengeluarkan uang Untuk membayar Orang yang Membawa Jenazah suaminya Dicari dah Siapa Yang kira-kira Mau Ya nanti saya bayar Ongkosnya Yahmilunah Akhirnya Itu Para Pembawa Jenazah Bawa Karena dia Dikasih Bayaran Kemana dibawahnya Ilal musallah Ke musallah Ya jadi dibawa Ke musallah Dibawa Sampai ke musallah Ternyata di musallah Kagak ada yang Nyolatin Ya Jadi udah Nggotongnya Ngupain Sampai di musallah Kagak ada yang Ya Nyolatin Satupun Gak ada yang datang Ya Padahal diumumin Ya Tapi itu Masyarakat Gak ada yang mau datang Gak ada yang mau datang Tidak ada Satupun Yang Nyolatinnya Akhirnya Ya Itu Jenazah Dibawa Kelapangan Ya Mungkin di lapangan Banyak orang Kali Ya Di musallah Gak ada orang Ya gak ada yang Mau nyolatin Udah Kata istrinya Bawa aja Udah ke lapangan Taruh aja di lapangan Situ Ya Kalau gak ada yang Nyolatin Bagaimana Liat Panuhu Yaudah Kalau gak ada yang Nyolatin Di tempat itu Kuburin aja Udah langsung Jadi Taruh di lapangan dulu Ya mungkin aja Nanti ada yang datang Ya ada yang Liat Itu jenazah Dinyolatin Kalau enggak Yaudah Kuburkan Misalnya Nah kemudian Di lapangan itu Ada satu tempat Disitu ada Pegunungan Nah di pegunungan itu Tinggal Seorang laki-laki Yang termasuk Seorang yang Zuhud Biasanya orang-orang Zuhud Seperti itu Dia Terisolir Hidupnya Gak mau Rame-rame Di masyarakat Ya jadi Di atas gunung Dia terpencil Tinggal disitu Seorang yang Solih Yang Zuhud Ya dan Dia ini termasuk Orang yang Dikenal Ya Walaupun dia Ya Enggak Bermasyarakat Tapi orang pada Kenal ini Orang ini Solih Orang ini Baik Nah seperti itu Panazala Zalika Zahidu Disolat Yalai Lalu orang yang Zuhud itu Orang yang Baik itu Turun Dari gunung Ya Dilihat Di lapangan itu Ada Satu sosok Dinazah Maka Dia turun Pengen Nyolatin Orang kampung Itu Gak ada yang Mau nyolatin Tapi Satu orang Yang Zuhud Ini Ya Dengar berita Ada Ya Jenazah Yang Tidak Mau Disolatin Ya Maka Orang itu Turun Langsung Turun Akhirnya Itu Bapak Ibu Saudara Tersebar Berita Jadi Pas banget Dia lagi Mau turun Tersebar Beritanya Bahwa Ada Seorang Yang Zuhud Orang Baik Orang Solih Ingin Nyolatin Jenazah Nah Karena Orang Baik Pengen Nyolatin Jenazah Maka Masyarakat Pada Ikut Karena Kan Bagaimana Ya Orang Orang Yang Baik Kalau Kata Orang Baik Udah Solatin Aja Dipada Solatin Nah Seperti Itu Jadi Yang Tadinya Gak Mau Nyolatin Akhirnya Jadi Nyolatin Kenapa Sebab Orang Zuhud Yang Saat Itu Menurut Mereka Masyarakat Tidak Akan Menyolati Ternyata Dia Nyolatin Wak Kalu Itu Masyarakat Pada Cerita Bapak Sudara Di kampung Itu Pada Cerita Dibilang Nazala Pulanun Si pulan Orang Yang Solih Orang Yang Zuhud Turun Dari Ya Kaki Bukit Gunung Yang Ditinggal Tujuannya Pengen Solat Alap Pulanin Atas Si pulan Yang Suka Berbuat Dosa Dan Maksiyah Akhirnya Itu Ya Manusia Masyarakat Pada Keluar Rumah Juga Yang Tidak Ada Yang Mau Nyolatin Ditaruh Di Musola Ada Yang Nyolatin Akhirnya Mereka Pada Keluar Semuanya Akhirnya Mereka Melaksanakan Yaitu Nyolatin Jenazah Bersama Dengan Zahid Orang Yang Solih Tadi Orang Zuhud Jadi Yang Imam Orang Yang Solih Tadi Nah Itu Makmumnya Banyak Masyarakat Kada Keluar Semuanya Karena Orang Solih Itu Mau Nyolatin Jenazah Mereka Juga Bingung Kenapa Ini Orang Solih Zahid Mau Nyolatin Orang Yang Pasik Ini Padahal Menurut Masyarakat Orang Ini Kagak Baik Orang Ini Suka Berbuat Dosa Dan Maksian Tapi Kenapa Orang Yang Solih Dan Zuhud Ini Mau Nyolatin Ternyata Itu Ada Dari Kacamata Yang Orang Tidak Tau Ini Ternyata Orang Yang Berbuat Dosa Pasik Ini Ya Punya Nilai Kebaikan Juga Makanya Kita Enggak Boleh Suuzon Sama Orang Gitu Jadi Kalau Ada Orang Meninggal Dia Oh Dia Suka Berbuat Dosa Masyarakat Jangan Disolatin Enggak Boleh Selama Dia Orang Islam Ya Walaupun Keliatannya Dia Orang Tidak Baik Tetap Kita Solatin Kita Enggak Tau Mungkin Ada Nilai Kebaikan Dari Orang Tersebut Yang Kita Enggak Tau Dan Itu Mendapat Ampunan Dari Allah Nah Sehingga Kita Enggak Boleh Menilai Oh Dia Orang Kaga Baik Jangan Disolatin Nah Itu Enggak Boleh Jadi Bapak Sudara Kalau Kita Di Masyarakat Misalnya Ada Orang Yang Menurut Zohirnya Disuka Berbuat Dosa Masyarakat Tapi Itu Dia Muslim Jangan Sekali-kali Kita Enggak Mau Nyolatin Kita Solatin Kita Enggak Tau Mungkin Aja Satu Saat Mungkin Dari Sekian Banyak Kehidupan Dia Melakukan Dosa Masyarakat Ada Di Hari-hari Tentu Dia Bertobat Dan Gara-gara Tobatnya Diterima Ma'Allah Dan Dia Menjadi Orang Baik Cuma Kita Enggak Tau Itu Nah Makanya Kita Enggak Boleh Seuzon Sama Orang Lain Nah Ini Kita Semuanya Harus Saling Menanamkan Husnuzon Prasangka Yang Baik Enggak Boleh Wah Gue yang Paling Bener Lo Masalah Enggak Boleh Jadi Kita Tetap Saling Memberikan Prasangka Yang Baik Kepada Setiap Orang Sehingga Pada Saat Dia Meninggal Dunia Jangan Sekali-kali Kita Katakan Orang Itu Tidak Baik Makanya Kita Selalu Ya Mudah-mudahan Dia termasuk Min Ahlil Khair Itu Begitu Kita Harus Doain Apalagi Kalau Dia Suka Berbuat Dosa Masyiat Nah Kita 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 Mohon Mudah-mudahan Allah Ampunkan Segala Dosa Dan Kesalahannya Mudah-mudahan Saat Meninggal Husnul Khatimah Itu Begitu Kita Jadi Kita Harus Tanamkan Nilai-nilai Yang Baik Mudah-mudahan Aja Allah Terima Doa-doa Kita Nah Seperti Itu Jadi Orang Yang Zahid Pikirannya Begitu Positif Gak Pernah Negatif Orang-orang Yang Soli Orang-orang Zahid Selalu Positif Gak Pernah Ya Dia Punya Sifat Yang Negatif Nah Begitu Jadi Memandang Orang Lain Selalu Baik Bahkan Dia Memandang Dirinya Tidak Baik Orang Lain Dianggap Baik Jangan Memandang Dirinya Sendiri Baik Orang Lain Semuanya Salah Nah Itu Gak Boleh Jadi Gak Boleh Kita Selalu Bilang Oh Saya Yang Paling Baik Saya Yang Paling Benar Orang Lain Masalah Semuanya Nah Itu Gak Boleh Kalau Bisa Ya Pandanglah Orang Lain Lebih Baik Kebanding Daripada Kita Walaupun Kita Rajin Sholat Kita Jangan Memandang Orang Wah Dima Amas Sholat Males Bener Gak Boleh Tetap Kita Harus Memandang Orang Kita Gak Tahu Yang Namanya Sisi Mana Nanti Alokasi Nilai Kebaikan Kepada Seseorang Nah Itu Penilaian Orang Yang Zain Ini Begitu Jadi Katanya Ayo Masyarakat Sini Semuanya Kita Solatin Orang Ini Sehingga Akhirnya Masyarakat Pada Kagum Kenapa Karena Orang 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 Lalu Ia Berkata Kepada Mereka Masyarakat Berkata Kepada Orang Baik Tersebut Cerita Sesungguhnya Saya Waktu Tidur Ini Kata Orang Baik Ada Yang Ngomong Kepada Saya Anzil Ilal Maudi Il Pulani Coba Kamu Temukan Tuh Dateng Ke Satu Tempat Disitu Ada Si Pulan Tarfihi Janazah Ya Itu Janazahnya Dicuekin Aja Ya Oleh Orang Di Masyarakat Tersebut Ya Jadi Orang Yang Zain Ini Waktu Lagi Tidur Dingimpi Ya Tiba-tiba Ada Yang Nyuruh Dia Turun Ya Untuk Menemuin Jenazah Yang Ada Di Lapangan Yang Saat Itu Ya Tidak Ada Yang Nyolatin Masyarakat Enggak Ada Yang Nyolatin Nah Dia Disuruh Turun Turun Solatin Solatin Lais Ma'ah Ya Enggak Ada Bersama Jenazah Ilham Ra'atuhu Kecuali Cuma Istrinya Doa Masyarakat Enggak Ada Yang Mau Deketin Apalagi Ta'ziah Nyolatin Aja Enggak Gotong Aja Enggak Cuma Dia Amat Istri Doang Ditemen Amat Istrinya Ya Nah Itu Kamu Coba Datang Kesana Kamu Bantu Dia Kamu Solatin Dia Nah Seperti Itu Bapak Ibu Sudara Akhirnya Pasalli Aleyha Di Dalam Impian Begitu Kamu Solatin Jadi Ada Perintah Ada Perintah Ya Makanya Orang Yang Solih Orang Yang Baik Ini Cepat Setelah Dibangun Dan Terjaga Dari Tidurnya Dia Siap Siap Kemudian Bersuci Beruduk Pakai Pakaian Yang Rapi Turun Menuju Kampung Tersebut Kata Dalam Impian Orang Itu Udah Diampunin Begitu Jadi Orang Itu Udah Diampunin Masyarakat Menilainya Masih Jelek Aja Kata Masyarakat Orang Hari-hari Selalu Berbuat Dosa Berbuat Maksia Eh Ternyata Dalam Impian Orang Baik Tadi Itu Udah Diampunin Katanya Jadi Orang Itu Udah Diampunkan Pazada Orang Yang Yang Zahid Ini Juga Pengen Minta Tau Ya Amin Istrinya Ya Coba Ceritakan Gimana Ini Kondisi Suami Kamu Sampai Sampai Saya Ngimpi Ya Itu Saya Disuruh Nyolatin Dan Dia Udah Dapat Ampunan Emang Amalannya Terakhir Apaan Jadi Seorang Yang Zahid Ini Pengen Tau Cerita Dari Istrinya Yang Lebih Tau Tentang Kondisi Suaminya Bagaimana Biografinya Sejarah Kehidupan Orang Ini Sejarah Kehidupannya Tuh Coba Ceritain Bu Ini Bapak Dulu Waktu Hidupnya Emang Ceritanya Bagaimana Terus Ada Nggak Amal Kebaikan Coba Terangin Ceritain Saya Pengen Dengar Nah Begitu Kata Seorang Zahid Pak Kolam Istrinya Cerita Bapak Ibu Saudara Karena Kama Sama Tutul Nahari Yang Saya Tahu Sepanjang Waktu Di Siang Harinya Pil Mak Huri Dia Selalu Ada Di Kedai Minuman Minuman Keras Jadi Adanya Di Kedai Minuman Komar Itu Namanya Mak Hur Di Kedai Kedai Minuman Ngapain Mas Bulan Selalu Sibuk Ya Dengan Minum Komar Kerjaannya Tiap Siang Mabok Aja Yang Saya Tahu Itu Kata Istrinya Begitu Ya Tiap Hari Mabok Tiap Hari Mabok Itu Aja Pak Pak Kola Unzuri Coba Lihat Lagi Hal Ya Ada Nggak Perbuatan Kebaikannya Kalau Itu Kan Namanya Minum Tiap Hari Mabok Tiap Hari Mabok Bukan Amal Kebaikan Coba Coba Yang Lain Lagi Coba Ceritain Mungkin Ada Dari Yang Lain Ya Itu Termasuk Termasuk Amal Kebaikannya Lalu Istrinya Berkata Lagi Lihat Kata Istrinya Enggak Ada Lagi Seingat Saya Ya Suami Saya Memang Kerjaan Tiap Mabok Mulut Nah Begitu Dibilang Begitu Bapak Sudara Kata Orang Baik Itu Coba Kau Ingat Ingat Lagi Ada Enggak Perbuatan Baiknya Seingat Saya Kayaknya Enggak Ada Cuma Mabok Doang Kerjaannya Nah Kata Istri Istrinya Tapi Kata Orang Baik Enggak Dia Pasti Punya Nilai Kebaikan Dia Punya Amal Kebaikan Nah Itu Karena Memang Dia Sudah Dapat Ampunan Nah Dapat Ampunan Karena Enggak Semata Mabok Doang Pasti Ada Amal Kebaikan Yang Lain Kata Istrinya Kala Kata Istrinya Tidak Wallahi Demi Allah Illa Nah Kecuali Nah Ini Ada Nilai Kebaikan Menurut Istrinya Kecuali Biasanya Sadar Sadarnya Dari Mabok Kalau Sudah Mau Subuh Kerjaannya Tiap Mabok Sadar Sudah Subuh Nah Kalau Sudah Sudah Pagi Sadarnya Sudah 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 Mabok Sudah Diganti Pakaian Ganti Pakaiannya Waya Tawa Daud Diudu Abis Diudu Waya Salli Subha Kemudian Solat Subuh Itu Dibilang Begitu Jadi Kalau Menjelang Subuh Disadar Diganti Pakaiannya Diudu Di Solat Subuh Tapi Habis Itu Kembali Lagi Ke Warung Kedai Mabok Lagi Nah Begitu Bapak Ibu Saudara Kalau Subuh Disolat Solat Tiap Subuh Solat Tapi Ntar Udah Siangan Dikit Kembali Lagi Ke Kedai Ke Warung Warung Yang Memang Disitu Dijual Beli Komar Minuman Minuman Yang Memabokkan Dimabok Lagi Kata istrinya Begitu Ceritanya Dia Biasa Sibuk Dengan Minuman Nah Memang Katanya Rumahnya Itu Tidak Sunyi Di rumahnya Ada Kalau Nggak Salah Satu Anak Yatim Atau Dua Anak Yatim Dia Miara Anak Yatim Jadi Di rumahnya Ada Anak Yatim Satu Atau Dua Gitu Pokoknya Tiap Hari Di rumahnya Ada Anak Yatim Soal Dia Berikan Apa Aji Yang bisa Menyerangkan Anak Yatim Ada Dua Atau Satu Orang Satu Dua Satu Pasti Ada Tiap Hari Anak Yatim Di rumah Yatim Yatim Muliakan Anak Yatim Kebanding Daripada Anak Yatim Yang tinggal Di rumah Itu Dimuliakan Bahkan Kadang-kadang Dia lebih Memuliakan Kebanding Daripada Anak Yatim Dikasih Makan Kasih Hal-hal Yang bisa Membahagiakan Dia Tidak Banyak Satu Di rumahnya Satu Atau Dua Orang Selalu Begitu Dia langsung Yang memberikan Seperti itu Bapak Saudara Jadi Dia Selalu Memperhatikan Kepada Anak Yatim Jadi Anak Yatim Itu Ditaruh Di rumahnya Tidak Banyak Satu Orang Kadang-kadang Dua Orang Kemudian Diberikan Makan Dan Lain Dan Sebagainya Bahkan Dia lebih Mementingkan Anak Yatim Tersebut Kebanding Daripada Anaknya Kalau Dia sayang Anaknya Anak Yatim Lebih Sayang Lagi Kalau Dia memberikan Sesuatu Kepada Anaknya Maka Kepada Yatim Lebih Diberikan Lagi Untuk Hal-hal Keperluannya Ini Namanya Ada sosok Nilai Kebaikannya Seperti itu Dan Dia Juga Kalau Sadar Dalam Tengah Maboknya Biasanya Nangis Kadang-kadang Sadar Juga Kalau Habis Mabok Hilang Maboknya Dia Menangis Dibilang Begini Bapak Ibu Wahai Tuhanku Kira-kira Saya Dari Tempat Mana Akan Dimasukkan Dari Tempat Tempat Neraka Jahannam Kira-kira Saya Ditempatkan Di Neraka Jahannam Mana Nah Begitu Tidak Udah Begitu Aja Tuhanku Dari Tempat Manakah Saya Akan Dimasukkan Ke neraka Jahannam Turidu Yang Kamu Inginkan Ya Entam La Aha Ya Engkau Akan Ya Masukkan Kami Bi Hazal Habisi Yaitu Dengan Perbuatan Jelek Saya Yakni Napsahu Yaitu Dirinya Itu Begitu Jadi itu Gara-gara Kebaikan Yang Dimiliki Ya Berupa Ya Dia Di rumahnya Nyara Anak yatim Gak Banyak Satu Terus Diopeni Anak yatim Diopeni Yang Kedua Ya Memang Dia tetap Melaksanakan Sholat Subuh Jadi Kalau Ya Pagi Subuh Tuh Gak Pernah Ditinggalkan Di Sholat Subuh Tersebut Nah Seperti itu Nah Inilah Mungkin Gara-gara Perbuatannya Itu Allah Kasih Ya Ampunan Sehingga Pada saat Meninggal Dunia Ternyata Orang tersebut Mangpuri Dapat Ampunan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah Makanya Kita kan Gak Tahu Ya Mungkin Aja Ada Nilai-nilai Yang Positif Yang Dikerjakan Nah Gara-gara Nilai Positif Yang Dikerjakan Itu Akhirnya Dapat Ampunan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Allah Itu Maha Pengampun Maha Penyayang Bapak Ya Ibu Sudara Kita Tahu Dari Perbuatan Apa Gara-gara Itu Kita Diampunkan Tuh Makanya Kita harus Husnuzon Sama Orang Lain Tanamkan Prasangka Yang Baik Kepada Orang Lain Walaupun Sejarah Zohir Kita Lihat Orang Mabok Mulu Eh Ternyata Ada Nilai Kebaikan Dari Yang Lain Yang Allah Berikan Keredoan Ya Dari Amal Kebaikannya Lalu Dapat Ampunan Dari Allah Subhanahu Itu Yang Dapat Kita Ambil Kisah Begitu Jadi Artinya Dari Kisah Ini Kita Nggak Boleh Meremehkan Orang Lain Jangan Suka Merendahkan Orang Lain Mungkin Dari Satu Sisi Dia Punya Nilai Kebaikan Juga Nah Kita Begitu Jangan Menganggap Diri Kita Yang Paling Mulia Karena Belum Tentu Orang Orang Itu Dianggap Nyerendah Saja Ternyata Di sisi Allah Dia Diangkat Juga Dapat Ampunan Gara-gara Satu Nilai Kebaikan Yang Dilakukan Kemudian Ada Hadis Yang Dirakan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Yang Datang Dari Abi Hurairah Kata Rasulullah Orang-orang Selalu Memberikan Perhatian Kepada Janda-janda Dan Kepada Orang-orang Miskin Itu Seperti Orang-orang Yang Berjihad Di jalan Allah Jadi Kalau Ada Orang Yang Suka Memperhatikan Membantu Janda Membantu Orang-orang Miskin Nah Itu Sama Seperti Dia Berjihad Di jalan Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa ah sabahu Dan Dia Benar-benar Berharap Mencari Redo Allah Jadi Dia Membantu Itu Bukan Karena Pengen Disohorin Tapi Dia Membantu Itu Sebab Karena Allah Mencari Redo Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Tidak Karena Tujuan Yang Lain-lain Semata-mata Mengharap Redo Allah Subhanahu Itu Diumpamakan Seperti Siang Harinya Dia Berpuasa Dan Kalau Maham Harinya Dia Kiamul Lain Ganjaran Pahala Orang-orang Yang suka Membantu Janda Orang Yang sudah Ditinggal Mati Sama Suaminya Perempuan Perempuan Nah Itu Dibantu Dibantu Orang Miskin Dibantu Nah Itu Dia Seperti Mendapatkan Pahala Kalau Siang Hari Berpuasa Kalau Malam Hari Dia Tahajud Bangun Enggak Ya Tidur Terus Nah Itu Pahlanya Seperti Itu Kemudian Ada Lagi Satu Riwayat Dari Imam Ibn Majan Orang-orang Yang selalu Membantu Kepada Perempuan-perempuan Yang ditinggal Mati Oleh Suaminya Dalam hal ini Armilah Janda Yaitu Kalmujahidi Sama Seperti Orang itu Ya Pahlanya Sedang Berjuang Berjihan Fisabilillah Di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Kalladhi Yakumul Laylah Dan Seperti Orang Yang Bangun Di Waktu Malam Wayasumun Naharom Dan Sama Seperti Orang Yang Berpuasa Di Siang Hari Kan Orang Mulia Banget Kalau Siangnya Dia Puasa Malamnya Bangun Tahajud Itu termasuk Amalan Orang Yang Mulia Ya Siang Hari Berpuasa Malam Hari Itu Dia Bangun Dia Tahajud Itu Termasuk Amalan Orang Baik Kita Belum Tentu Bisa Begitu Siang Hari Puasa Kadang-kadang Kita jarang Siang Hari Puasa Kemudian Malam Hari Bangun Tahajud Kita jarang Kadang-kadang Malam Kita tidur Nah Tapi Kalau Kita Bisa Memberikan Bantuan Bantuan Seperti itu Pahlanya Seperti Siang Harinya Dikuasa Malam Harinya Dia Bangun Dalam Rangka Ibadah Tahajud Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah makanya Itu Itu adalah Ibadah 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 Yang Begitu Besar Pahlanya Yang Allah Berikan Nah Saya kira Ini Bapak Ibu Sudara Yang kita Baca Ya nanti Baru Kita lanjutkan Dengan Tidak Tidak Dina Surat Surat Al-Mustakim Surat Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghair Al-Maghlubi Alayhim Al-Maghlubi 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 Al-Maghlubi